Relief Kang Relief Kang Loh ada isu Kang sisi naga Kang Loh isu Kang Loh isu Kang Loh isu Kang Loh iya temen ya Kang Loh bener Kang Loh ini sisi ini Loh Ini persisi naga Kang Ini sisi Iya sekali ini Kang sambilan tahun seperti zaman megalitik Kang Ini seperti mata Kang ini Kang Nah ini hidung Kang Enggak Ini sosok metologi ya Kalau gak Mungkin batu ini Tampak secara utuh Seperti macam manusia Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Udaya ketemu lagi Kali ini kami berada di desa kemasan tani Atau di makam umum desa kemasan tani Nah tepat berada di jalan raya yang menghubungkan Kota Mojokerto ke kecamatan pacet yaitu Kita berada di kecamatan hundangnya ya Jadi kita berada di area makam umum Sokacakra Panorama Ini merupakan hal yang sangat luar biasa Karena kita menemukan sebuah jejak-jejak sejarah yang ada di tempat ini Salah satu bukti yaitu adanya sebuah batuan Batuan andesit atau batu-batu bagian dari candi teman-teman Banyak sekali ya tersebar di area ini Yang saat ini digunakan oleh masyarakat setempat untuk Apa ya untuk batu nisan ya Banyak sekali ya Sokacakra Panorama Nah disini juga kita temenin saat ini sama Pongkotan Pering dan Mas Dan Vlog hari ini Loh nemukan apa Kang Loh Dan juga ada Mas Dan Vlog Ini awalnya kan ditutupi oleh jenis bagisian kemut ini Nah ini kita bisa lihat bagaimana reliefnya ya Udah sekali ini Kan sampai tahun seperti zaman megalitik Kang Ini seperti mata Kang Nah ini hidung Kang Ini juga Pakai ini sosok metologi ya Kalau mungkin batu ini Tampak secara menutupi Seperti wajah manusia kan ya Ini kelihatan seperti mata Mata ya Tapi belum bisa kita pastikan ya Secara yang kita lihat saat ini memang seperti itu Coba secara visual di depan ya Nah ini mulutnya Kang Seperti lo Kang Ini berubah menjadi batu nisan Nah ini mungkin di sisi kaki, saya juga agak bingung ya untuk arahnya. Nah kita lihat di sisi sebelah sana. Ada lagi kan nggak ya? Ini juga beralih fungsi saat ini. Ini jadi batu nisan. Nah kita lihat lagi. Nah ini sudah berlumut ya teman-teman ya? Dan ternyata juga di lumut ini kita dapatkan relief. Nah ini nggak bisa tersempat tempatnya. Sobatnya terapak ramah. Ini sangat cantik ini. Sayangnya kan sudah tidak di posisinya. Banyak sekali loh kan sebar-sebaran di tempat ini ya? Nah untuk membuktikan argumentasi dari cakera panorama bahwa di sini banyak sekali aknefab yang berlewet. Kita coba telusuri lagi secara jauh. Oke kita coba ke sini kan? Nah ini kan? Ini juga sama posisinya ditutupi oleh lumut. Shopping sudah lamanya berada di sini. Nah kita coba bersihkan juga. Nah ini 100% bagian dari candi. Ini bagian dari candi ini. Terutup bagian dari candi. Ini terrelief. Cuma tertutup ini kan? Tertutup oleh lumut ya? Nah ini. Tertutup oleh lumut. Kita coba geser ke sini. Kita dapatkan apa namanya batu-batu yang membentuk seperti puzzle begitu sebagai apa namanya? Penguat ya? Penguat ya? Pengait ya? Dan ini bisa dibisat. Puzzle-puzzle ya teman-teman ya? Ada pas. Kalau kita baca di Hukur Rapa Tarapendi di bagaimana bangunan candi itu bisa pokok bahkan tahan dengan gempa. Kita menggunakan teknik pengunci ya? Pengunci jadi? Jadi ini adalah kuncinya kan ya? Ini kan kelihatan ada rubang. Loh iya ya? Itu biasanya dimasukkan batu lagi gitu kan ya? Iya, dimasukkan batu lagi seperti puzzle. Untuk mengaitkan. Memikat ya? Ini. Berarti sepanjang dari luas dari pemakaman umum ini dengan banyaknya batu-batu candi, ini dulunya merupakan bagian dari candi yang utuh, entah sebab apa, atau ada bencana, atau penerusahaan, atau sebab-bab yang lain, hancur. Bisa jadi juga berserahkan. Oleh dulu ya, oleh-oleh oknum ya mungkin ya pada zaman itu ya kan? Atau pihak-pihak tertentu ya kan? Nah ini kan, batu-batu candi dengan demikian banyak ya, yang sudah pengalifikasi kepada bantai dan batu-batu ini kan? Maka ini batu-batu yang dari candi, sebagi buktinya ya kita dapatkan di barusan, bawah ada sebagian-sebagian dari batu yang sudah kerenis begitu. Itu batu apa itu kan? Batu merah kan? Mana? Ini batu-batu. Bukan ya? Nah ini batu-batanya kan. Batu-batanya? Oh iya-iya batu-batu merah kan? Nah jadi bisa jadi kan, ini dulu bangunan candi yang seperti di Tripwana Tunggadiri kan? Betul, ada dua kombinasi material ya, material bangunan dari batu-batal dan batuan besi. Ternyata ini batu-batam merah teman-teman. Biasanya untuk resapan air kan, ditaruh di bawah. Oh iya, itu juga mas Den, angkat sesuatu yang lebih menari. Angkat tahun kayaknya kan? Angkat tahun, mungkin juga. Kita coba, bisanya ya. Kita coba, bisanya ya. Kita coba-coba mulai. Nah ini, angkat flok, dapatkan sesuatu yang lebih menyebabkan. Oh iya, omah dia, kita-kita. Tidak kita tahu. Lihat apa? Kita coba, nggak berdua. Aksan atau apa-apa dia. Oh iya, nih. Kayaknya simbol ini. Simbol ya, simbol. ada kode-kode khusus ya, atau mungkin ini kalau kuncian bukan sih gambarnya Relief kan, kuncian dari Relief ya, atau simbol-sumbol tertentu Ayo coba kan gali terus kan, barangkali ada inskripsi-inskripsi akan tahu dan lain sebagainya kan Ini di belakang, kita coba lihat ya, barangkali ada inskripsi Karena di belakang kita juga seperti itu kan Seperti Prasasti malah ya Oke teman-teman ya, jadi Pasal ya kan Memang disini tuh banyak sekali material-material bangunan candi ya Salah satunya adalah batu andesit yang banyak kita tepungkan disini dan banyak sekali Sebuah seluruh-seluran ya Atau Relief ukiran pahatam yang memang dulunya ini adalah tempat yang sangat luas ya Tempat yang sangat megah sekali pada zaman itu, pada era-era zaman kerajaan Entah itu pada zaman Pusendo Apapun pada era zaman kerajaan Mojopait Tetapi Perlu digarisbawahi Bahwasannya Sebuah kerajaan besar itu mungkin Pada waktu itu Hancur seperti ini Bisa jadi Diatifatkan oleh bencana ya Sehingga tertutup Tertimbun oleh tanah Karena kita kalau melihat lokasi ini Itu tidak jauh dari gunung Welirang ya Welirang, gunung penanggungan Gunungan Gunung Anjas Moro Sobat Cangkara Panorama Nah bisa jadi ya Dan saat ini Difungsikan oleh masyarakat setempat Sebagai Makam Umum Bisa limon Kayak kuncian gitu kan Unik gak ya Batu ini loh unik-unik gak gak ya Nah ini mungkin Kira-kira pada masa kerajaan Mojopait Gak gak ya Ya bisa jadi Kalau kita lihat keberadaannya yang berdekatan dengan Candi Ciman ya Tengah Bahwa disitu Merupakan Peninggalan dari Kerajaan Mojopait Artinya Bisa jadi Ini juga Sebuah Candi dulu Yang merupakan Peninggalan dari Kerajaan Mojopait Yang sangat megah sekali ya Nah disitu juga Eh Dekat sini Dekat beberapa kilo Ada Candi Eh Masih saya ada Situs Kemasar 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 Yang Di dalam Dari Ya Nah Ini juga Di Desa Kemasar Tani Dicekat sini Cukup beberapa Ratus meter Dari tempat ini Juga ada situs Balikambang Yang merupakan Kemutemukan Candi Yang Hancur itu Oh Yang bekas Oh Dibam itu Ya Itu kan Masih satu Keluran Kemasar Tani Kemasar Tani Sama ya Bisa jadi kan Bisa jadi seperti itu Kembali Oke Tentang menye Ini merupakan Kamu klase yang cukup Cukup sempurna Bagaimana Para leluh berbunuh Memang Meninggalkan Sebuah Tempat Atapun Bejaknya di sebuah pemakaman umum nah kalau kita lihat buktinya sangat jelas sekali bahwa batu-batu ataupun batu-batu nisan disini bernyata dalam kategori benda arkeologi nah ini ini adalah batu nisan syarat-syarat panorama dan syarat masjid ini adalah batu nisan saat ini tapi kalau kita lihat secara detil bahwa batu yang diselimuti oleh lumut ini ber-relief ini ber-relief loh mas Den kita coba bersihkan sedikit demi sedikit nah ternyata ini relief nah ini loh sangat cantik loh ini ini adalah relief dengan motif sulur sangat jelas sekali ya kalau kita kita coba taitkan dari batu satu ke batu yang lain artinya ini merupakan jandu yang cukup besar dulu atau mungkin di bawah dari pemakaman ini terdapat struktur juga bisa jadi kan dan bisa jadi juga ketika ada orang yang meninggal ketika menggali makam mereka banyak menemukan benda-benda arkeologi di dalam pemakaman dulu ini kita coba cari yang lain karena kalau kita mengikuti beberapa batu-batu ini secara detil mungkin satu hari kita gak berhenti kurang lepunya ya ini ada satu makam yang cukup besar dengan pandangnya yang tidak umum begitu makamnya cukup panjang akurannya sekitar 2 meter 2 meteran ternyata dipelilingi oleh batu-batu candi kalau kita lihat disini batu-batu candi yang cukup besar bentuknya ini ini ada pola-pola pelipit yang biasanya kita dapatkan di candi-candi besar ini pengikat pengait penguat ya kan kalau pelipit seperti ini banyak yang dapatkan seperti kita waktu ngeliput di gunung gajah muntur mungkur ya di candi-candi penanggungan dan sering seperti kita lihat juga di trip buana itu gak dewi kan ini kan jelas sekali ya ini ternyata kunciannya ini apa ini ini kayaknya red ini juga ini mungkin ada sisi naga kan ada sisi naga kan ada sisi naga kan ada bencuk sisi kan loh iya teman ya kan bener kan loh ini sisi ini loh ini persisi naga kan ini sisi naga kan bukan mana kan loh ini kan loh ini matanya mungkin ya bukan mana kan ini disambungkan mungkin mungkin ada bagian-bagian candi bagian-bagian seperti apa relief naga kan ini kan kelihatan ya ada semakin mungkin tanduknya ataupun kakinya ya loh iya ini loh kan loh kelihatan ya loh bener-bener bener-bener naga kan kalau dari samping kelihatan naga kan iya kelihatan lah ini mungkin bagian dalam ini bagian dalam ini bagian luar ya iya kan naga bener ya ini seperti sisi ular teman-teman ya sisi atau sisi naga ya jadi ini ril bukan-bukan settingan ya bukan tapi kita mendapati di pemakaman umum desa kemasan tani di camatan gundang kabupaten mojoperto ini ini bagian luar kan berarti ada bagian yang lain yang berkaitan dengan ril ini coba kan coba kan jadi yang kita perjikan tadi adalah merupakan bagian luar ya bagian luar ya saat ini sudah beralih fungsi menjadi bagi misam tetap ya tempat ini berdekatan dengan sungai nah kalau kita mengajik pada temuan-temuan candi yang sudah di eskavasi pasti berdekatan dengan sungai artinya dulu memang mereka menggunakan transportasi air ya untuk ke tempat-tempat istimewa ataupun ke tempat-tempat suji ini sungai cukup deras cukup bening begitu dari gunung mana lah gunung kuliran gunung kuliran jadi mungkin ya kemungkinan mereka menggunakan transportasi air untuk menuju ke sebuah bambunan suji atau candi nah disini kita dapatkan laki yang cukup besar bersihkan mas coba teman-teman ya dibersihkan lagi itu radet lagi kan lagi kan wih keren penuh relief jadi disamarkan oleh lumut ini ya bentuk apa teman-teman panah teman-teman kok patung teman-teman ini dagang apa bentuk arca arca tuh kan ini kan arca tuh kan arca tuh kan arca tapi yang sudah rusak kan mungkin ya kok kayak itu apa bentuk dari bunga terata ya ya ini patmasana patmasana patma ya teratai patma aku dulu nyebutnya patmasari gitu liru ya liru ya kan patmasana kita sama-sama belajar ya selalu kita cakap kita ternyata disini didapat mendapatkan sebuah benda arkeologi dengan relif yang cukup cukup sempurna ini geometris sekali ya seperti itu kan apa bunga terata yang masih guncuk 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 di beli lagi kan ini atasnya dari peletan full kan belakangnya hatar kan ini sih arca kan kelihatannya arca sih kan ini berada di tengah-tengah makam ya ini makam kecil nah kita lihat ini batu nisannya dari kayu ya terus ini batu nisannya juga dan benda arkeologi ini ini kita dapatkan di tengah-tengah dari makam kecil ini ini sisi batu nisannya ini di sisi kosong kosong sisi dalam ini mas Den yang jelas ini sisi luar coba dikirikan tuh kan teratai kan bagus loh ini ini arca kemungkinan ada rusak kan kan kalau kita melihat dari seperti ada pukulan-pukulan seperti ini nah rusaknya kan ini kan ada pola pelipit pola pelipit seperti ini sudah jelas di bagian candi dan kalau kita lihat kebarannya dari semua batu-batu nisan hampir 80% 80% betul artinya betapa besarnya bangunan candi di sini dulu ya entah sepertapa kok sampai sampai tidak ada bekas dari strukturnya hanya materan-material dua material ya dari batu batang merah dan batu candi atau batuan di sini bisa jadi diduga dulunya ini adalah candi yang satan agar di sini ya yang tertutup oleh letusan gunung dari pelirang karena kalau kita melihat lokasinya ini tidak jauh dari gunung pelirang oke teman-teman sobat cakra panorama mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami mohon maaf saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati